Halo selamat pagi semuanya siswa kelas 11 IPS Kembali lagi bersama Sir dalam pembelajaran geografi Untuk pagi hari ini kita akan belajar materi kita yaitunya ketahanan pangan Baik, untuk Indonesia ini apa saja sumber pahan pangan bagi penduduk Indonesia? Ada yang dari beras, ada yang berasal dari singkong, ada yang berasal dari jagung Dan ada juga yang berasal dari kentang serta yang lainnya Dimana setiap daerah bahan pangannya tentu berbeda Kita tidak bisa samakan dan kita sulit untuk menggantinya Siapa yang biasanya makan nasi diganti dengan jagung Maka dia akan merasakan hal yang tidak ingin untuk makan dengan nikmat Selanjutnya, yang dipertahankan atau yang perlu dikejar oleh negara Indonesia yaitu adalah ketahanan pangan Apa sih ketahanan pangan tersebut? Ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara Sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup Baik jumlah maupun mutunya Aman, beragam, bergisi, merata, dan terjangkau Serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat secara berkalanjutan Dari pengertian ketahanan pangan yang kita sampaikan ini Terlihat bahwa bahan pangan yang harus dipenuhi oleh penduduk adalah bahan pangan yang biasa dia makan Artinya, kalau di suatu daerah memakan bahan pangannya beras hal dari beras Kalau kita ingin membantu suatu daerah tersebut, kita wajib memberinya beras Karena kalau kita ganti dengan jagung, maka orang tersebut akan susah untuk makan Dan juga, bahan pangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan daerah setempat Seperti contoh, di daerah yang tidak memperbolehkan penduduknya makan atau makan pangan yang sumber daya hewaninya adalah sapi Kita ingin membantu penduduk tersebut, kita kasih dia daging sapi Itu akan memunculkan konflik Ini yang sering terjadi di negara India Mudah-mudahan, di negara Indonesia, kita harus memahami Apa pangan bagi penduduk tersebut, itulah kalau kita ingin membantunya, itu yang kita berikan Selanjutnya, sumber daya pangan di bidang pertanian Sumber daya pangan di bidang pertanian di Indonesia ini sudah bisa dikatakan bisa mencukupi kebutuhan penduduknya Jika masalah-masalah alam yang terlalu ekstrim tidak terjadi Kenapa? Karena Indonesia memiliki lahan padi yang luas Serta pertanian kita ini didukung oleh tanah kita yang subur, jumlah air yang mencukupi, serta sinar matahari yang cukup Ini adalah sumber daya alam di bidang perkebunan Sumber daya alam di bidang perkebunan Dimana perkebunan di Indonesia sama halnya di bidang pertanian juga berkembang dengan baik Dimana hasil perkebunan di Indonesia yang dijadikan sebagai sumber bahan pangan bagi penduduknya adalah Kacang-kacangan dan juga umbi-umbian Seperti yang terlihat di gambar ini Oleh karena itu, Indonesia pernah menjadi sponsor Real Madrid yaitu dua kelinci Selanjutnya sumber daya alam pangan di bidang perikanan Negara Indonesia merupakan negara penghasil ikan Karena didukung oleh negara Indonesia memiliki banyak laut Dan laut Indonesia ini rata-rata memiliki kedalaman atau terdapat di zona neritik Zona neritik merupakan zona yang banyak ikan Kedalamannya kurang dari 200 meter Terdapat pada peparan Sunda dan peparan Sahul Dimana ikan-ikan yang banyak terdapat di Indonesia adalah seperti ikan cakalang Kalau orang di pekan baru menyebutnya ikan sisik Selanjutnya ada ikan kerapu Dan juga perikanan yang bukan perikanan laut Yang banyak terdapat di pekan baru adalah ikan selais Dan yang terakhir adalah sumber daya pangan di bidang peternakan Sumber daya alam atau sumber daya pangan di bidang peternakan ini Banyak berkembang di Indonesia yaitu adanya peternakan unggas Seperti ayam, bebek, dan angsa Peternakan hewan kecil seperti kambing dan domba Serta peternakan di hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda Dimana peternakan hewan di Indonesia ini didukung oleh tersedianya lahan yang luas Dan jumlah pakan yang tersedia Sekian materi kita Nanti silahkan kamu lihat peta berikut ini Merupakan peta persebaran peternakan di Indonesia Terima kasih Terima kasih